Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan ku semuanya semoga kita sehat selalu kawan sekeluarga semoga apa yang kita cita-cita akan tercapai Alhamdulillah kawan bajakas dulurnya udah kita jemur ya yang kemarin kita dapatkan ini bentuk isik dari perawakan yang batang kecil-kecilnya jadi saya jemur aja dia seperti ini nanti kita akan potong lagi dia jadi kita pisahkan yang besar-besarnya baru kita potong duluan oke ini bentuk isiknya nah terus kita lanjutkan lagi yang ini yang agak lumayan besar nih kawan yang kemarin seperti ini bentuk isiknya ini perawakan dari kulit-kulitnya ya dia seperti ini kemerah-merahan ini apabila dia sudah tua ya kawan ya jadi batang maupun dekat akarnya dia warnanya seperti ini kulit luarnya ya nah nanti dia akan berubah lagi kawan kulit luarnya ini kalau udah kering maksimal ya dia akan berwarna hitam ke coklat-coklatan nah ini bentuk isiknya oke kita lihatkan lagi yang lainnya seperti ini oke nah liasnya dia seperti ini kawan dia akan mudah retak ya seperti ini batangnya kalau kita dimur kita potong kecil-kecil seperti ini jadi dia ini mudah retak deh nah terus kita lihatkan lagi ya bentuk isik dari kulit luarnya itu dia rapuh ya kawan ya jadi kalau kita protek seperti ini dia mudah tanggal ya nah jadi dia seperti ini oke nah kalau kita perhatikan lagi kalau udah kita jemur ya seperti ini bentuk isik batang yang di dalamnya ya oke seperti ini jadi bajakah sulur ini rentan jamur kawan jadi memang dia harus cepat kita jemur ya dibawah triknya sinar matahari ini bentuk isik dari perawakannya yang udah kita potong langsung kita jemur ya seperti ini oke nah ini bentuk isik dari batang-batangnya kita lanjutkan lagi kawan ya sama yang ini nah ini yang agak kecil-kecilnya dia seperti ini nah oke oke kita lihatkan lagi belipas ya kita untuk menjemurnya sangat panas sekali hari ini nah kita mau lihatkan lagi tadi udah dari batang yang besar seperti ini batang-batang besarnya ya kita mau lihatkan lagi di akarnya kawan nah ini bentuk isik dari pola akarnya dia seperti ini nah oke nah ini akar-akarnya yang paling bawah ya jadi seperti ini bentuk isiknya jadi kemarin itu akarnya besar ya kawan ya akarnya besar dan tidak lama kalau kita jemur tuh dia mengempis kawan nah jadi kecil dia seperti ini kemarin ini besar ini kawan nah jadi bentuk dari perawakan bajaka sulur ini memang agak sedikit unik ya dari bajaka-bajaka yang saya dapatkan kemarin-kemarin kalau bajaka sulur ini mudah mengempis ya kawan contohnya dia seperti ini karena dia ini serat semua ya di dalamnya kawan ya bukan serat serat berkayu ya dia serat semuanya jadi di saat kering maksimal dia cepat mengempis nah sangat ringan dia jadi seperti ini nah jadi ukuran sebesar ini nanti kalau dia udah kering maksimal dia mengerucut lagi mengecil ya kurang lebihnya seperti ini kawan dari asalnya yang ini oke nanti dia mengerucut seperti yang ini nah itulah bentuk fisik dari bajaka sulur ini ya yang di tempatku yang berada di kalimantan kawan nah kita lihatkan lagi bentuk-bentuk fisiknya ya seperti ini ini dari kulit-kulit luarnya kasar ya dan rapuh dia kawan nah jadi dia pemukaannya kasar oke seperti ini nah di saat dia udah kering maksimal kawan ya dia berwarna seperti ini ya nah ini kawan udah kering maksimal yang udah gak ada lagi air-airnya kita gak rawan lagi ya yang namanya jamur kawan jadi bentuk fisiknya seperti ini coklat kehitam-hitamannya nah seperti ini kawan nah ini yang udah saya karung ya jadi seperti ini nanti kalau udah kering maksimal lagi kawan kita bungkus lagi nah seperti ini bentuk dan fisiknya yang udah saya bungkus ya jadi kalau kawan-kawan pesan tuh seperti ini bungkusan saya oke nah seperti ini juga kayu-kayunya atau akar bajaka sulurnya seperti ini nah itu dari kulit di dalamnya dia seperti itu kawan nah itu dia oke nah seperti ini oke itu udah kering yang ini yang udah kering maksimal ya kawan ya saya masukkan di dalam kantung plastik ataupun saya masukkan di dalam karung seperti ini nah ini yang udah siap kita bungkus ya udah kering maksimal kalau seperti ini yang baru saya jemur yang baru kemarin saya dapatkan dia seperti ini nah oke jadi mudah menyusut ya jadi bajaka sulur ini kalau udah kering maksimal dia mudah menyusut kawan karena dia punya tipe dari batangnya ini dia seratnya bukan berkayu ya memang serat murni dia jadi dia gak ada kayu-kayunya di dalamnya ini kawan jadi dia memang serat murni dia seperti ini jadi dia mudah menyusut sangat ringan sekali dia nah ini bentuk dari perakaran yang kemarin kita dapatkan ya ini besar kemarin nih ada mengempes 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 seperti ini dia tuh kulit luarnya agak kehitam-hitam kalau udah kulit arinya udah terbuang ya dia seperti ini kawan kita lihatkan lagi ya bentuk fisiknya seperti apa yang udah kita jemur seperti ini ya kawan nah jadi beginilah bentuk fisik dari bajaka sulur ya yang di tempatku di pulau kalimantan kawan oke nah seperti ini ini kan agak merah-merahan kulit luarnya ini kawan berarti kalau yang ini yang udah tua ya kawan seperti ini nanti pun dia akan berubah lagi dia berwarna coklat kehitam-hitaman dia seperti ini nah ini lihatkan lagi ini yang belum kita potong ya jadi kalau kita keringkan seperti ini bentuk fisiknya kawan ini juga sama ya yang masih kecil-kecil nih belum saya potong jadi bentuk fisiknya seperti ini seperti ini rapuh dia kulit luarnya kawan sangat rapuh seperti ini dan kalau kita perhatikan lagi kalau di alam nih dari bajaka sulur ini dia tidak bisa bertahan lama kawan jadi batangnya itu kalau saya perhatikan mudah rapuh juga dia jadi jadi fisiknya dia ini tumbuhannya pun tidak bisa bertahan lama seperti inilah bentuk fisiknya kawan oke oke kawan sampai berjumpa ya di lain waktu sehat selalu kawan sekeluarga sukses selalu semoga apa yang diinginkan tercapai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati